Seperti biasa, balik lagi bersama saya, si Ojan. Topik video hari ini adalah fps meter. Ya, fps meter android yang paling akurat. Sepanjang sejarahnya pincih, buka warung. Pokoknya tidak ada yang boleh debat, apalagi tidak setuju kalau fps meter ini tidak akurat. Di sini, Ojan siap buktikan atau mengetes akurasi fps meter di hape android. Salah satu aplikasi untuk menampilkan fps meter di hape android yang sudah di root, itu bisa menggunakan aplikasi franco kernel manager. Banyak yang bilang, aplikasi fps meter nya sangat akurat di in-game. Saking akuratnya, sampai tidak turun-turun fps nya. 60! Ojan akan memberikan tips cara mengetes fps meter yang akurat atau tidak akurat. Di sini, Ojan menggunakan aplikasi franco kernel manager untuk menampilkan fps meter nya. Tapi, untuk fitur yang lainnya tidak akan aktifkan. Soalnya, Ojan bukan user FKM. Terlalu panas. Oke, di sini Ojan sudah ada di in-game. Game nya itu Genshin Im Pacak Rata Tanah. Tapi, Ojan ingin main ML lagi. Di sini fps meter nya juga sudah kelihatan. Pake FKM dan bisa dipindah juga. Ojan dapat 60 fps. Karena setting grafik nya 60 fps. Sekarang kita ubah saja di bagian grafik. Kemudian kita ubah fps nya menjadi angka 30 saja. Kita klik 30. Dan kalian bisa lihat di situ fps meter nya masih tetap 60. Apakah itu dibilang akurat? Sebenarnya, Ojan bukan karena menilai franco kernel manager ini tidak akurat. Tapi fps meter di aplikasi franco kernel manager itu merender UI atau user interface. Mau kalian ada di in-game. Atau kalian ada di luar game. Atau di aplikasi. Itu fps nya tetap saja 60. Karena UI yang di render bukan game. Oke, sekarang kita coba pindah lagi ke angka 24. Dan di sini masih tetap saja 60. Jadi, fps meter di franco kernel manager itu tidak rekomendasi untuk in-game. Tapi untuk UI. Contoh yang kedua, Ojan menggunakan aplikasi scene 5. Yang kalian tidak tahu aplikasi scene 5, silahkan kalian cari di pencarian youtube. Kita aktifkan. Kemudian kita langsung buka saja. Aplikasi scene 5 ini mirip seperti franco kernel manager. Cuma ada perbedaan. Kalau misalkan scene 5 itu ada module magisk nya. Sedangkan franco kernel manager itu tidak ada. Alias senti manual. Oke, sudah ada di in-game. Dan di sini fps yang terbaca adalah 30 fps. Soalnya di in-game nya atau di grafik nya itu disetting 30 fps. Tapi di sini tidak bisa dipindah fps meter nya. Jadi, cuma ada di sebelah pojok kanan. Oke, kita masuk ke grafik. Oke, salah. Kita coba buat berubah ke angka 60. Apakah fps nya berubah atau tidak. So, kita berubah 60. Dan di sini untuk fps nya berubah menjadi 60. Jadi, fps meter yang ada di aplikasi scene. Itu mengikuti gambar yang sekarang ini sedang di render. Kalau misalkan kalian ada di in-game ya berarti di in-game yang di render. Kalau misalkan kalian ada di UI atau di luar atau di home. Berarti fps meter nya itu ngerender home atau UI. Jadi, ini benar-benar akurat. Tapi, ada sebagian yang tidak cocok pakai aplikasi. Nah, di sini Bang Ojan ada modul magisk untuk nampilin fps yang akurasinya itu 101% pun. Lebih 1. Nah, di sini modul magisk yang Bang Ojan share namanya adalah KF Mark. Jadi, kalian tinggal langsung pasang saja. Untuk modul magisk yang harus kalian pasang di sini yang pertama adalah busi box. Dan itu wajib. Itu harus. Pokoknya harus kalian pasang. Kalau misalkan tidak dipasang, biasanya tidak jalan. Oke, busi box sudah terpasang. Dan untuk modul keduanya adalah KF Mark. Dan kalau misalkan keduanya sudah dipasang, sekarang restart HP Android nya. Oke, kalau misalkan HP Android nya sudah menyala. Sekarang kalian pasang aplikasi KF Mark. Jadi, ada modul magisk nya, ada aplikasinya. Nah, kalian pasang saja aplikasinya seperti biasa sampai selesai. Kemudian klik close. Tutup saja semuanya. Dan kalian buka aplikasi KF Mark nya seperti biasa. Nah, nanti bakalan muncul pop up. Kalian tekan saja izinkan. Oke. Nah, selanjutnya kalian tekan saja kolom warna biru. Kalian klik. Kemudian di sini kalian cari game atau apapun yang ingin ditampilkan fps nya. Nah, di sini ada Genshin Impact Cek Rata Tanah. Kalian klik saja sebelah kiri. Kemudian klik sebelah kanan. Nah, di sini kalian tekan saja izinkan. Kemudian tekan kembali. Dan pilih play. Nanti bakalan muncul fps meter di bagian atas layar ya. Jadi fps meter ini cuma bisa kalian geser ke kanan, geser ke kiri. Jadi nggak bisa dipindahin ke tengah. Nggak bisa dipindahin ke tetangga ataupun ke PRT. Ke PRT memang kejauhan. Dan bakal aja sudah ada di ingame. Untuk fps meternya bisa kalian lihat di bagian tengah. Nah, cara ceknya. Kita masuk dulu ke grafik. Kemudian kita ganti saja fps nya ke angka 30. Dan di sini fps meternya mengikuti ya. Di sini berubah menjadi angka 30. Nah, kalau kalian ingin menampilkan fps meter di setiap game. Kalian harus buka dari aplikasi KFMark. Jadi jangan langsung di gamenya. Oke, jadi segitu saja ya. Yang bisa bawa wajan bagikan tentang cara menampilkan fps meter. Bukan menstabilkan. Kalau misalkan menstabilkan ada di video sebelumnya. Sedangkan video ini adalah menampilkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Coret-coret itu ya singkat banyak. Oke. Oke.